Hai teman-teman hmm kalian jadi udah pada tau ya kayak misalnya peach makeup Korea yang sekarang lagi ini itu kan semuanya berwarna itu orange nah kali ini kebetulan aku mau merekomendasikan aku tuh baru dapet lipstick lipsticknya itu kayaknya nggak begitu terkenal entah bukan maksudnya bukan mungkin terkenal banget di Korea cuman kayaknya nggak terkenal banget di Indonesia dan online shop pun juga belum tentu ada yang menjual produk ini gitu nah ini gue juga nyarinya susah banget adanya itu di yang ada di Jakarta pun itu nggak semua warna yang ada yang di luar kotak itu gue dapet ini dari Bandung dan warnanya sisa dua ini dan akhirnya gue beli ini nomor 24 nanti gue akan post up ya untuk barangnya ini warnanya itu seperti ini nah jadi yang satunya lagi ini nomornya 13 ini namanya Last Velvet Lipton merknya adalah BBIA nah jadi yang ini lebih kayak ke sekarang itu kan kayaknya lagi musim-musim warna-warna terakota nah yang gue pakai ini adalah ini juga yang di nomor 24 dan yang ini ini shadenya nomor 13 ini lebih ke pink dan semuanya juga warnanya sebenernya hampir mirip sih ini juga pinknya pink mau ke orange gitu nah ini kalo di swatch tuh seperti ini terus kalo yang ini ini hampir mirip ya gue ini hampir mirip nah terus cuman yang ini kayaknya lebih terang dibandingkan ini nah dari kalo sisi packaging sih sama aja lah ya kayak yang lain cuman dia lebih kokoh terus juga aplikatornya juga enak banget aplikatornya enak dipakain juga enak dan ini super moist banget moist dan BBY termasuk lipstick yang tahan lama di bibir gue karena di bibir gue susah banget tetap cari lipstick ya agak tahan lama dan ini tahan lama terus gue juga ada satu ini kalo kalian tau Apiu, Apiu juga ini kurang terkenal ya di jaget per... apa ya per makeupan cuman ini juga bagus banget warnanya ini kayak sama kayak tadi ini cara kota juga atau kalo swatch nah cuman bedanya apa sih ini sama ini beda ini kalo moisturizer banyakan yang BBYE sumpah ini enak banget jadi gak bikin bibir kering dan gak bikin kayak krek make banget enggak nah kalo yang ini jeleknya apa eh jeleknya bagusnya apa bagusnya warnanya nih ketika lu swatch udah emang bagus dan dipake pertama kali di bibir lu juga bagus cuman dia cepet hilang nah harganya kalo yang BBYE ini sekitar Rp 105.000 sampai Rp 159.000 kalo di online shop online shop nah cuman kalian agak susah nih cari barang ini dan pastikan ya kalo beli barangnya itu yang tembangnya terverifikasi atau star selling nah kalo yang Apiu nih harganya sekitar Rp 85.000 kalo dari bau ini 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 nah yang terakhir gue ada lip tint jadi lipsticknya itu sebenarnya yang gue pake itu yang shade nya ini 24 ini yang gue pake tapi gue kombin pake lipsticknya dari Pixy nah Pixy nya ini yang nomer 1 in red nah Pixy ini lagi kolaborasi sama Tasha Farasha gitu nah ini ada 3 3 varian tapi gue cuman beli 1 karena apa yang 2 gak cocok di lidah eh di lidah di bibir gue jadi ngapain gue beli gitu nanti dia pada yang gak pake nah ini kalo di swatch dan ini lipsticknya termasuk enak banget jadi lu ketika pertama pake itu kayak apa ya eh kayak kayak tebel tapi nanti dia tuh akan ngeresep gitu kayak ngeresep dan menurut gue ini lip tint yang paling tahan lama ya lama yang pernah gue pake ini lip tint yang paling tahan lama ya nah kira-kira ini aja sih yang mau gue share terkait sama lipstick-lipstick yang warna orange dan pitch-pitch ala korea ini nanti gue akan video lagi untuk video yang lainnya terimakasih untuk nonton video ini dan sampai jumpa ya 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 Terima kasih telah menonton!